Lepi Madinda bukan pemain pilihan Bojan Hodak angkat tropi juara Liga 1 musik ini. Lepi Madinda harus melupakan mimpinya jadi pemain Persib untuk ke visi Liga 1 musik ini. Madinda tidak masuk rencana besar Bojan Hodak. Madinda tidak dipermanenkan untuk berserakan Persib. Dia dilepat Bojan Hodak dan dikembalikan ke klub asarnya Johor Darul Tajin atau JDT Malaysia. Sumbangan satu gol Madinda ke Gawang Bartok Putra saat Persib dekan imbang 1-1 minggu 13 Agustus 2003 di JDLA tidak bisa membius Bojan Hodak. Madinda tetap harus pergi meninggalkan Persib. Bentrok dengan Madua United jadi laga perpisahan Madinda dengan Persib dan Boboto yang sangat mengidolakannya. Terima kasih kepada semua orang atas pengalaman fantastis ini. Bentrok dengan Dewa laga terakhir saya bersama Persib kata Lepi Madinda. Pesta gol ke Gawang Dewa terasa kelabu dan hambar buat Madinda. Karena hari itu hari terakhirnya bersama Persib sejak Juli 2023. Madinda harus menanggalkan seragam Persib klub yang sangat dicintainya. Madinda harus mencari klub lain yang bisa menyelamatkan karirnya. Servisnya tidak lagi dibutuhkan Bojan Hodak di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Bojan Hodak tetap tidak memiliki tempat pada Madinda. Bojan Hodak menabaikan keinginan Mayur Tak Boboto yang berharap Madinda dipertahankan untuk Liga 1 musik ini. Bahkan Ibu Mukhtar pun pernah berharap Madinda tetap menjadi bagian Persib dan dikontrak panjang untuk mempertahankan kekompakan tim. Pemain datang dan pergi itu biasa di sepak bola profesional. Hal biasa pula pelatih mendatangkan pemain baru untuk menambah kekuatan tim. Pelatih punya selera sendiri dalam menentukan pemain yang dipercaya bisa membantu mempermudah kerjanya di lapangan pertandingan. Tidak ada faktor like and dislike. Tidak ada anak emas dalam menentukan siapa pemain yang masuk rencana besarnya dan siapa pemain yang harus tersingkir. Perubahan yang dilakukan Bojan Hodak di jendera transfer paru musim berdasarkan kebutuhan tim. Semisal agar daya ledakinya lebih dasyat. Boleh jadi dipulangkannya Madinda karena Bojan Hodak butuh pemain yang lebih biar. Dan punya kemampuan hebat melakukan penetrasi langsung ke kotak penalti lawan. Saya pelatih yang ambisius. Saya merasa kemampuan Persib masih bisa ditingkatkan lagi. Karena itu saya butuh sumpikan pemain baru di Langbojan Hodak beberapa waktu yang lalu.